Saya akan berbagi sedikit mengenai manifold digital atau analyzer digital Ini mereknya dari Hengseng Manifold ini sudah saya pakai kurang lebih 6 bulan Ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis freon Fungsinya sama saja dengan analyzer yang analog Ini bentuk tampilannya seperti ini Ini yang model single atau yang tunggal Di belakang ada baterai Kalau dari depan ada layar dan ada 4 tombol Oke langsung saja coba dihidupkan tampilan layarnya seperti apa Ini untuk satuan ada PSI Ada BAR KPA MPA Terus ini Ter Lagi in HG Terus Ini untuk jenis freon R410 R407 Ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis freon 1,2,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,6,6,6,6,6,6,6,2 Ini ada satuan untuk derchat ada 2, Tiltius dan find rate Ini spekir Ini spekir bisa dihidupkan atau dimatikan Terus ini lampu untuk layar bisa dihidupkan atau dimatikan Oke langsung saja saya akan mencobanya untuk proses vakum Dan proses pengisian freon Ini asis setengah PK Daya 500W Amper 2,4 Masih menggunakan freon R22 Nah karena aslinya menggunakan freon R22 Rubah juga di analiser ke R22 Cari sampai ketemu R22 Ini R22 Selanjutnya rubah satuan Ke in HG ini Kembalikan Posisikan Manifold di 0 Dengan cara menekan kedua tombol 0 Ini sudah di 0 Lanjut Pasangkan selang yang warna merah ke manifold Terus pasangkan yang warna biru Selang yang lurus dengan Angka manifold ini yang warna merah Pasangkan ke unit Terus selang yang warna biru Pasangkan pada mesin vakum Melakukan mesin vakum Buka Pasangkan ke unit AC Harus sampai menunggu kan dulu Kita sentuh saja Sudah menunggu 8 Menunggu 9 Kita tunggu sampai menunggu 30 Termanya untuk tempat kunan Biasanya harus sampai menunggu 30 Kalau tidak sampai menunggu 30 Berkemungkinan ada kebocoran pada unit AC Tunggu saja sampai menunggu 30 Ini sudah menunggu 30 Saya akan pagung selama 30 menit Video ini akan saya percepat Biar tidak terlalu lama menunggu Setelah 30 menit Kemudian Kemakumnya selesai Tutup dulu Kran pada analiser Agak udara Tidak masuk ke unit Baru dimatikan mesin vakumnya Lanjut Rubah satuan Terserah Memilih yang mana Biasanya Kalau saya Memakai satuan yang PSA ini Terus Pindahkan selang yang warna biru Ke tabung frion Kemudian buka dulu tabung frion sedikit Untuk membuang udara yang ada Pada selang yang warna biru ini Agar nantinya tidak kecampur Pada unit yang sudah kita vakum tadi Karena di selang yang warna biru Yang dari tabung frion yang menuju ke analiser ini Masih ada udara Kita buang menggunakan dorongan gas frion Kemudian baru dibuka Kran frion Untuk memasukkan frion ke unit AC Bukanya sedikit-sedikit saja Buka sedikit Tutup Menyalakan AC Ini AC nya sudah nyala Lihat tekanan di analiser Masih 10 Turun ke 9,5 9,4 9,2 Terus isikan frionnya Bukanya sedikit-sedikit saja Isikan sampai 70 PSI Karena normalnya untuk tekanan frion R22 Sekitar 70-80 PSI Atau bisa mengikuti ampere Baru 21 20 Isi lagi Isinya pelan-pelan Jangan berburu-buru Isikan lagi sampai 70 PSI Ini prionnya sudah menghabis Maklum Pengisiannya sedikit lambat Ini pengisian sudah selesai Tekanan 70-42,27 Kedua pipanya sudah keren bun Ini juga petang dingin Tandanya asingnya sudah dingin Mohon maaf Jika ada kesalahan Karena manusia adalah tempatnya salah Semoga video ini terbaik Terima kasih telah menonton